Ayo kita kedalem yuk, kedalem dulu yuk. Udah, udah nih dia udah tenang, dia udah tenang. Udah lah Ben, kan gue malah ganggu acara elu Ben. Gak apa-apa, ikut masuk dulu aja, ajak masuk dulu aja. Bukan tuh deh, memang gue kan kalau lingari kan malah ngeganggu, gue malah gak enak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masuk dulu aja gak apa-apa. Tapi itu masih ada di situ rambut hijau. Udah dipisahin, dipisahin, udah sofa aja gak apa-apa. Kita ngobrol aja, kita ngobrol. Isan bawa ini ya. Aku gak usah pegang-pegang. Kok kamu luar lah? Laki kelemer-kelemer banget. Ya udah, gak usah gini, emang aku apaan? Ya udah, gak usah, gak usah. Gak usah, yuk, yuk, yuk. Ya udah, 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 udah. Fred, Fred, Fred. Isain aja bangkunya, yuk. Nurul, ragir, rustami. Auskuluk, nurul. Gak, 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 gak. HP gue mau amek, yuk. One and one. Mas, mas. Sini aja deh, sini deh, ya. Sini, sini teh. Justru ini kayaknya kan memang... Dimana Irma kayaknya marah besar. Lu tuh lebih marah apa cemburu sih, Ma? Ya dua-duanya, Ben. Gue, kalo gue gak cemburu, ya gila loh. Irfan kan pacar gue. Kalo gue ngeliat kayak begitu-begitu, perempuan mana pun juga ngeliatnya cemburu sih. Siapa sih yang gak cemburu? Eh, tapi banyak orang yang gini ya. Ini, sorry ya, gue boleh jujur gak? Banyak orang yang gitu. Ini kayaknya settingnya deh. Banyaknya gitu. Justru yang gue liat nih, dia kayak sengaja mancing-mancing gue. Gue tau instastory-instastory dia tuh dari netizen. Netizen banyak nge-DM gue. Kak, ngeliat begini kok diem aja. Makanya gue gambar-gambar dia di instastory gue taunya dari netizen. Banyak yang nge-DM gue ngirim gambar. Jadi gue mikir, maksudnya dia apa gitu loh. Gue tau ini bukan istilahnya. Kalo orang bener, kalo mau selingkuh diem-diem. Tapi dia kan malah sengaja ngumbar. Gue gak tau apa memang dia sengaja. Mau bikin sensasi apa gimana gue gak paham deh ya. Itu urusan dia deh. Tapi ngapain? Lo kan tau. Kita kan dulu berteman. Terus lo tau Irfan pacar gue lo ngapain? Lo juga ada laki. Lo urusin laki lo. Kalo menurut gue, kalo sesuatu yang masih diumbar itu berarti kan emang temenan doang. Lo bilang kalo udah diem-diem berarti emang ada affair gitu aja. Gampang. Kenapa lo yang posesif sih jadi orang aneh. Gue aja santai aja. Enggak kalo gue ya. Kalo gue jadi orang awam. Yang gue bikin gak ngerti sama hubungan lo bertiga. Sosoknya laki ini kayak kagak napak bumi gitu. Ngerti gak? Kayak. Lo harusnya punya pendirian Van. Maksudnya lo kan laki. Aku juga udah bilang ke PRB. Enggak. Tapi gestur lo. Cara lo menghadapi situasi ini. Lo tuh gak mencerminkan bahwa lo tuh pacarnya Irma. Ini sih dari. Lo jadi laki jangan cuma mau jadi boneka untuk menuju gerbang popularitas men. Lo gak bisa kayak gitu. Dan satu hal lagi Van. Lo derima video call dalam keadaan. Sorry ya. Emang lo gak punya baju. Badan terbuka. Menurut gue video call di kamar itu sesuatu. Di tempat tidur itu sesuatu yang paling pricing. Aku kan biasa. Memang video call kayak gitu. Sebelum aku kenal Irma. Kan aku kenal BRB juga kan. Memang seperti itu aku gitu. Udah itu gue temuin dia. Gue tanya. Gue tanya sama dia. Dia video call lo tuh jam berapa. Masa dia video call jam 2 tengah malem. Lo emang kalong apa yang gak tidur-tidur. Ngapain lo video call-an laki gue. Terus kenapa apa. Namanya gue juga itu. Ya itu ya itu. Mengenai. Mengenai permasalahan mereka. Ya. Kira-kira seperti apa. Apakah dia bisa ditanyakan. Aku mau nanya sama psikolog. Ya. Mungkin dia yang lebih. Bisa membantu kita akan. Permasalahan mereka sebenarnya. Apakah ada kejujuran atau tidak. Atau seperti apa. Kita panggil ini dia. Yudha Heka. Halo mas. Halo mas. Halo mas. Halo mas. Halo mas. Halo mas. Sidi mas. Langsung seger loh. Oke. Tidak. Ya. Sebagai psikolog kamu pernah gak sih. Hadapi konflik rumah tangga yang seperti ini. Kalau kes-kes seperti ini sebenarnya banyak ya. Tapi mostly itu. Permasalahannya itu karena permasalahan komunikasi. Haa. Jadi ketidakadaan. Keterbukaan dari pasangan. Sehingga akhirnya salah paham. Haa. Nah. Mungkin karena si ceweknya ngerasa kecewa. Dengan pasangan cowoknya. Ataupun cowoknya juga merasa kecewa dengan pasangan cowoknya. Akhirnya mencari nih. Sesuatu hal lain yang membuat dirinya merasa lebih nyaman. Gitu. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan ini juga. Terjadi juga di luar sana gitu. Dan itu konflik yang sering-sering terjadi juga gitu. Iya. Karena permasalahan miskomunikasi. Ketidakadaan. Keterbukaan komunikasi. Gitu. Oke. Nah. Justru kalau ngeliat. Ada misalnya perempuan yang sudah menikah. Tapi suka dengan laki-laki lain. Atau bahkan gitu itu hal yang biasa atau gak sih? Sebenarnya kalau dikatakan biasa atau enggak. Itu satu hal yang gak biasa ya. Pasti ada permasalahan di dalamnya. Idealnya pasangan itu. Ketika sudah membangun hubungan gitu. Harusnya ada kepercayaan. Gitu ya. Dan akhirnya harus ada komunikasi nih. Gitu. Kenapa kamu mungkin ada kecewa. Mungkin juga ada rasa ketidaksukaan. Harusnya komunikasi di situ harus bisa diselesaikan. Sehingga gak mencari lagi nih pasangan di. Atau cari pelarian keluar gitu. Idealnya seperti itu. Oke. Kalau aku mau nanya sama Irfan sama Kumala nih. Ini jawab jujur ya. Ini jawab jujur. Oke. Irfan dan Kumala. Aku tanya sama Irfan. Kamu ada rasa gak sama Kumala? Enggak. Kalau Kumala? Enggak ada juga. Sebagai sahabat aja. Sebagai sahabat. Aku bilang sebagai temen sama Kumala. Oke. Tapi sebenarnya kan. Dari pasangan kita merasa kurang nyaman. Dengan adanya video call gitu. Itu sebenarnya kan boleh ya. Merasa tidak nyaman karena. Benar. Benar. Dan juga harus lihat situasinya. Dimana tempatnya gitu. Kalau situasinya kayak di tempat tidur. Kalau misalnya di locker nih. Habis-habis ke gym. Terut. Eh. Berbi gue ada di locker nih. Keren. Kalau misalnya gak pake baju. Lagi apa? Terus jam 2 pagi lagi. Jam 2 pagi. Mau hapus kawarut. Koko undau. Biar pada menangat marat sama malam. Oke. Kalau menurut Yudha. Cara berbicara Berbi ini sebenarnya dia menunjukkan kejujuran atau kebohongan sih? Agak. Kalau dilihat dari gesturnya sih. Pertama kita lihat tadi. Kalau saya lihat juga nih. Sempat video sebelum-sebelumnya saya lihat. Kalau dari kedekatan sebenarnya mereka berdua ada kedekatan sih. Gitu. Hanya saja. Ada affair ya mas? Ada kedekatan, ada kenyamanan. Hanya saja. Apakah mereka punya hubungan lebih mendalam. Itu yang harus dikonfirmasi lagi. Gitu. Berarti dia ada kejujuran gak kalau dia setiap ngomong. Menjawab pertanyaan gitu. Dari Kemala. Kalau pertanyaan-pertanyaannya itu tidak konsisten. Itu harus dipertanyakan. Itu justru. Jawabannya-jawabannya tidak konsisten. Iya. Itu bisa jadi. Berbohong. Seperti itu. Aku konsisten terus kok. Tukang bohong dong berarti ya mas ya. Dianya aja yang jelas melulu. Gua mah ngomong apa adanya. Selagi gua masih publikasi. Berarti kan gua gak sabar. Gua waras. Kalau gua waras baru enggak. Kita tanya aja nakinya. Tanya aja nih anjingnya udah. Kenapa juga suka ngobrol sama gue. Jelas-jelas sampe lu orang pinter lu. Begabung orang gak pinter aja sih lu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di bronis obrolan. Terima kasih telah menonton!